Ketika seorang konsep hidupnya hanya mengarah kepada hal-hal yang bersifat duniawi maka hatinya menjadi gelap gulita artinya gelap gulita saudara tidak ada petunjuk di dalam hatinya terhadap hal-hal yang bersifat kotaatan kepada Allah Ta'ala makanya Rasulullah sabdakan khubud dunia raksukul ikhatiah munculnya khubud dunia mencindai dunia itu pangkal semua kejahatan sumber kejahatan itu cinta dengan dunia kita nih kita misalnya anak kita gak usah dididik jadi penjahat karena jadi penjahat itu ibarat pohon sama buah pohon sama buah tanem aja di hati anak kita hal-hal yang bersifat duniawi kamu belajar nanti kamu punya rumah banyak kita tanem gitu di pikiran anak kita kamu belajar nanti kamu punya tanah banyak kamu belajar nanti kamu nak punya duit banyak mindsetnya itu kita bentuk dengan hal-hal yang bersifat duniawi arahkan begitu kita arahkan kamu dari sini sekolah kesini sekolah kesini kesini nanti kamu jadi sarjana kamu nanti kerja duit kamu banyak itu dari kecil kita udah tanem begitu gak usah suruh jadi penjahat dia akan menjadi penjahat sendiri karena Rasulullah yang bilang khubud dunia raksukul ikhatiah ketika seorang ditanamkan cinta dunia maka mau tidak mau dia akan menjadi penjahat gitu konsep Rasul artinya apa saudara ini mafhum ada mafhumnya khubbul akhirah raksu kulli hasanah mafhum jadi khubbul akhirah raksu kulli hasanah cinta dengan akhirat itu pangkal seluruh kebaikan kalau cinta dunia makanya khubbul akhirah kata Senaw Bakar kalau orang saudara cinta dengan akhirat maka mau tidak mau hatinya akan Allah Ta'ala terangkan dia hatinya terang hatinya hati terang apa mau tidak mau dia akan menjadi orang baik mau tidak mau mau tidak mau andaikan dia menolak tetap jadi orang baik kata ayahnya begini kamu belajar supaya kamu jadi orang salah ini menset yang ditanamkan kamu nyantren nanti kamu bakal bertemu dengan ulama-ulama yang ikhlas di pesantren kamu belajar nanti kamu kenal para wali-waliullah ditanam itu kamu belajar supaya kamu nanti ingat omongan ayah supaya kamu nanti dekat dengan Rasulullah ayah ulangi supaya kau dekat dengan Rasulullah ayah ulangi supaya kau dekat dengan Rasulullah ayah ulangi lagi supaya kau dekat dengan Rasulullah terbentuk menset di dalam hatinya saat di hatinya itu ada ulama ada awliya ada Rasulullah maka dimanapun dia berada dia akan mencari mereka mau di gunung kah dia tinggal mau di kota kah dia tinggal mau di kampung kah dia tinggal bahkan andai dia tinggal di tengah hutan sekalipun dia ditinggal di tengah lautan sekalipun maka ketika konsep hidupnya mindsetnya dia dibentuk oleh orang tuanya untuk mencintai akhirat maka dia akan mencari orang-orang yang bisa menghantarkan dia kepada akhirat mencari orang-orang yang bisa selamatkan dia di akhirat mencari orang-orang yang bisa dekatkan dia dengan para ulama yang dekatkan dia dengan para awliya cari-cari orang-orang yang bisa hantarkan dia kepada Nabi Muhammad yang pada titik akhirnya bisa menghantarkan dia kepada Allah SWT akhirnya cinta para ulama saat seperti itu anak itu kelak saat dia besar mau tidak mau dia akan menjadi orang baik dia akan menjadi orang saleh itu mafhum daripada hubur dunia makanya Allah Ta'ala bilang engkau jangan lalai itu pengertiannya kemana-mana bahaya kau lalai dari Allah sebab kau akan lalai dari Nabi kau akan lalai dari para ulama kau akan lalai dari segala kebaikan kau akan lalai dari tempat-tempat dimana tempat itu muncul dan tumbuh orang-orang saleh kau tidak akan mencintainya jadi lalai itu pada akhirnya saudara hilang rasa kecintaan lalai dari Allah menghilangkan rasa kecintaan kan satu paket saudara satu paketnya begini ada satu kantor misalnya di kantor itu kan ada direktur ada sekretaris ada bendahara ada karyawan semua jajaran yang terlibat di dalam kantor itu rupanya ini siapa itu direkturnya koruptor misal-misal ini mah jangan kesinggung ya yang korupsi korupsi apaan ini memiara ayam kampung korupsi telur ini misal contoh saja ini direkturnya koruptor dia kita dengar itu PT ini PT-nya PT angguk-angguk karena karyawannya harus ngangguk aja kita dengar ah itu koruptor anak kita mau kerja ayah aku mau kerja ya di kantor itu apa kata orang tuanya jangan kenapa ya ayah bilang jangan gak usah banyak tanya aku mau tau dong ya kan aku sudah besar masa jangan-jangan aja eh bisiki kamu ayah tidak mau kamu makan uang haram emang kenapa ya nanya lagi aja loh kayak Bani Israel ya sudah padahal karyawannya bisa jadi orang-orang baik karyawannya orang-orang baik bisa jadi cuma karena ini direkturnya kita tidak suka maka akhirnya semua jajaran di kantor itu kita jadi tidak suka ke bawah-bawah begitu gak kira-kira begitu gak kerja dimana itu di di PT angguk-angguk ah agak bener loh begitu lantas dibilang gak bener aja emang apa karena pimpinannya gak bener jadi orang yang dilihat imamnya pada saat Allah Ta'ala nyatakan walatakum minal gafilin jangan kau berpaling dari Allah itu mengandung pesan saat kau berpaling dari Allah kau akan berpaling dari Nabi Muhammad kau akan berpaling dari para wali-wali Allah kau akan berpaling dari para orang-orang saleh kau akan berpaling dari para alim ulama kau akan berpaling dari para habaib kau akan berpaling dari para kiai-kiai kau akan berpaling dari majlis taklim kau akan berpaling dari para ustad-ustad yang mendidik orang untuk mengenal Allah Ta'ala jadi satu paket akhirnya karena awalnya dia gak dekat sama Allah Ta'ala akhirnya semua orang-orang yang mendekat kepada Allah Ta'ala dia akan menjauhkannya maka di dalam pendidikan keluarga saudara penting kiranya kita menanamkan tentang agama agar supaya kelak setelah kita tiada mereka tetap merapat kepada Allah Ta'ala wala ta'kun minal gafilin selamat menikmati selamat menikmati